Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Intan Fitra Tinandiro NEMU 011 dari Sosiologi 2019 A Dalam video ini saya akan memperlihatkan aksi dalam bentuk wawancara Berikut cuplikannya Halo Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Oke sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Oke perkenalkan nama saya Sidi Salmanita Bisa dipanggil Salma Asalnya dari Pasuruan Terus sekarang usianya melinjak 19 maupun 20 tahun Terus sekarang lagi menjadi mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Negeri Malang Oke terima kasih Mbak Hadis Sudah mau melakukan makhluk dunia Ya mungkin kita langsung saja ya Yang pertama nih aku mau tanya Bahani itu suka belanja barang offline apa online? Untuk saat ini? Untuk saat ini? Tetap tergantung sih Maksudnya kalau misalnya masih bisa dijangkau dengan offline Kayaknya lebih milih offline sih bisa langsung tahu kondisi barangnya juga Tapi online tetap ya Mbak ya? Iya kadang-kadang Oke kira-kira nih kalau online biasanya beli apa sih? Biasanya tuh yang ini sih barang yang belum ada apa ya Yang gak gampang ditemukan secara offline di deket-deketku Misal kayak Apa? Masker gitu Mungkin aku gak tahu tokonya gitu ya Jadi lebih suka online Terus kayak baju meskipun tahu tokonya Itu cuma enak aja gitu Itu pakai online baju Terus kayak tas gitu sih Aplikasi apa sih biasanya yang sering digunakan Kalau mau beli-beli barang-barang online? Aplikasi ya Kalau aplikasi buat barang biasanya tuh aku Shopee Terus kalau buat makanan paling pakai krep Oke kira-kira nih Mbak Ani Kenapa sih Mbak Ani itu sampai beli barang-barang online kayak gitu tuh Karena ada apa nih? Ya itu tadi sih mungkin karena gak ada di sini Maksudnya jauh lah dari jangkauan Jadi lebih mirip buat beli online gitu Kan biasanya tadi toko online itu ada kayak promo ikan-ikan menarik Biasanya ada brand ambasadornya yang cukup kita kenal Mbak Ani tipikal yang suka Suka apa ya Kayak tergiur dengan promo-promo yang ditawarkan gak di toko online tersebut Kalau tergiur sih tergiur ya Cuman kan pertimbangan Kalau promo kan kita gak bisa lihat sebelum membeli Pasti nanti setelah memasukkan barangnya baru kita bisa lihat promonya kan Jadi kalau aku sih sebenarnya lebih tinggi Kayak misalnya dari media sosial Instagram, TikTok gitu Baru lihat kayak iklan-iklan itu langsung aku cari di itu Apa namanya toko online Terus abis itu kalau misalnya Apa ya Kalau misalnya nemu Ya kita cari promo lah Yang bisa dapet promo sih Oke Iya sih Terus nih Pernah gak ambah Ani beli barang Tapi yang gak Yang gak butuh-butuh banget Sebenarnya tuh ada barang yang kita butuhkan Tapi kayak lebih Mau beli yang gak dibutuh-butuhin banget gitu Pernah Pernah Beli Yaudah Itu ya kayak sebagai pemuas diri gak sih Bener Bener Terus pernah gak sih nyesel beli barang yang gak dibutuh-butuhin banget setelah membelinya Untuk barang yang gak dibutuh-butuhin banget ya Iya itu pernah Kayak pas beli tas Beli tas waktu itu kan Apa namanya Gak Gak banget yang butuhnya Sebenarnya masih Lebih lah jumlahnya kalau buat gantian Cuman Karena Udah banyak Terus Pengennya tuh yang beda Ternyata nyampainya gak sesuai Kayak Sia-sia Membelinya Oke Kalau gitu Barang ini Ada rasa Ada rasa Aku kayak Berperilaku konsumtif gitu gak sih Iya Sempat Tapi aku tuh Sama Ini Apa namanya Makanan Kemakanan juga gitu sih Kayak Ya Allah aku Aku sangat konsumtif sekali Belum butuh Belum lapar Tapi Pengen aja Terus yang terakhir nih mbak Bagaimana Bagaimana pandangan bahali Tentang Perilaku konsumtif ini Terus tips dan triknya tuh Kayak apa Biar kita gak Gak Konsumtif lagi Oke Kalau untuk Konsumtif ya Sebenernya Karena aku pun termasuk Yang Tipe yang konsumtif ya Jadi Menurutku Gak masalah sih Selama Dalam batas wajar Jadi kayak Ya konsumtif Ya manusiawi Tapi Mungkin sebisa mungkin Dikontrol gitu loh Kalau untuk tipsnya mungkin Aku belum bisa Kasih tipsnya Cuman Motivasi Atau apa ya Sedikit Sedikit Ya pencerahan lah Kalau misalnya Ya gak apa Kamu konsumtif Tapi ingat Kayak batasan-batasan Kamu Kamu Udah Bisa menghasilkan uang sendiri Atau belum Kalau misalnya Belum Ya dikontrol Pengeluarannya Kalau misalnya udah Ya cobalah Dibuat yang lebih manfaat Oke Waduh Terima kasih ya Wani Atas ilmunya Oke Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari cuplikan tersebut Kita dapat mengambil dari inti sarinya Bahwasannya diharapkan masyarakat Didi lagi terjebak dalam kebutuhan palsu Dengan begitu Pola konsumsi masyarakat Akan mampu Memfilter dan Mengontrol diri Untuk tidak mudah tergoda Pada pemicu hasrat Lewat Muculnya Pelfon media sosial Yang ada saat ini Yang dimana Digunakan oleh Para pemilik modal Untuk memaksimalkan Produk barang Dan jasa mereka Maka dari itu Herbert Marcus Ingin menjadikan Masyarakat Satu dimensi Menjadi masyarakat Multidimensi Sekian dari saya Apabila ada salah kata Maupun perbuatan Mohon dimaafkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton